Intro Kurang dari 5 tahun, setelah sanksi Amerika Serikat hampir melumpuhkan Huawei teknologi, raksasa Tiongkok ini kini menjadi senjata paling penting bagi Beijing dalam pertarungan memperebutkan semikonduktor yang siap membentuk perekonomian dunia selama beberapa dekade mendatang. Peran Huawei dalam industri chip Tiongkok jauh melampaui apa yang dilaporkan sebelumnya. Selain menjadi pelanggan terpenting bagi produsen chip dan perancang chip terkemuka di Tiongkok, Huawei semakin banyak memberikan keahlian teknik dan dukungan finansial kepada perusahaan-perusahaan kecil di bidang strategis dalam rantai pasokan chip. Mereka melakukan hal ini tanpa mengungkapkan keterlibatannya sebab hanya akan memicu pembatasan di Amerika Serikat. Dukungan negara terhadap perusahaan juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah laporan mengungkap jaringan perusahaan yang didukung oleh dana investasi pemerintah kota Shenzhen yang berfokus membantu Huawei membangun jaringan chip mandiri. Kelompok ini mencakupi spesialis optik, pengembang peralatan chip dan produsen bahan kimia. Hal ini merupakan tambahan dari upaya senilai 30 miliar dolar Amerika Serikat yang disponsori negara untuk membantu Huawei membangun fasilitas pabrikasi chip. Huawei kini menjadi pusat perhatian karena kontrol ekspor telah menyatukan negara dan industri dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Huawei didirikan pada tahun 1987. Perusahaan ini pertama kali memasuki industri peralatan komunikasi kemudian berkembang menjadi telepon seluler. Pendiri Huawei, Ren Zhengfei, telah bersiap menghadapi bencana bahkan bertahun-tahun sebelum bencana itu terjadi. Huawei bahkan telah lama menempatkan sekelompok angsa hitam di kampus utamanya sebagai pengingat untuk menghindari rasa berpuas diri dan bersiap menghadapi krisis yang tidak terduga. Lebih dari satu dekade yang lalu, ketika bisnis Huawei sedang booming, Ren mengingatkan kepada para insinyurnya bahwa investasi berkelanjutan dalam penelitian semikonduktor adalah satu-satunya cara untuk menjaga ancaman mematikan bagi perusahaan. Dalam perjuangannya untuk bertahan hidup, setelah Amerika Serikat memasukkan Huawei dalam daftar hitam pada tahun 2019, Ren memindahkan sebanyak 10.000 pengembang ke dalam SIP 24 jam untuk mendesain ulang papan sirkuit dan perangkat lunaknya sehingga dapat berfungsi tanpa teknologi Amerika Serikat. Beberapa staff bahkan tidak keluar dari kampus Sensen selama berhari-hari dan mereka hidup dari mie instan dan tidur di kursi. Upaya habis-habisan itu membuat perusahaan tetap bertahan dalam bisnisnya. Untuk melihat keberhasilan upaya tersebut adalah saat luncuran smartphone baru Huawei Mate 60 Pro pada bulan Agustus kemarin. Peluncuran ponsel ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo ke Tiongkok. Pentingnya ponsel ini terletak pada tingginya proporsi komponen canggih buatan Tiongkok yang dikandungnya. Khususnya prosesor 7nm dari SMIC dan prestasi ini dipuji oleh PES Negara sebagai kemenangan patriotik. Namun hal ini memicu perdebatan sengit di Amerika Serikat tentang upaya Amerika Serikat untuk memperlambat kemajuan teknologi Tiongkok ternyata telah gagal. Washington mengkhawatirkan bahwa semikonduktor canggih yang menggerakkan ponsel pintar Huawei juga dapat digunakan untuk aplikasi militer seperti drone yang dikendalikan AI atau komputer support untuk pemencahan kode dan pengawasan. Amerika Serikat bertekad untuk menahan kemampuan pertahanan Tiongkok ketika ketegangan antara kedua negara meningkat karena berbagai masalah, salah satunya termasuk masalah Taiwan. Pusat dari jaringan perusahaan negara yang membantu Huawei adalah dana investasi yang dioperasikan oleh pemerintah kota Shenzhen, tempat Huawei berkantor pusat. Shenzhen Major Industry Investment Group Co. didirikan pada tahun 2019 dengan modal negara dan diberi berita langsung untuk mendukung upaya chip Tiongkok dan Huawei secara khusus. Mereka telah berinvestasi di sekitar selusin perusahaan dalam rantai pasokan, termasuk tiga fasilitas pabrikasi chip yang terhubung dengan Huawei. Namun operasinya yang paling signifikan adalah perusahaan alat membuat chip yang bernama Shikarir Technology yang didirikan pada tahun 2021. Shikarir telah menjelit sebuah simbiosis yang erat dengan Huawei, terutama berinteraksi dengan badan penelitian internal Huawei yang dikenal sebagai Lab 2012. Nama ini terinspirasi dari sebuah film di mana menampilkan bencana besar yang menghancurkan dunia termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok berhasil membangun kapal besar untuk bertahan dari bencana kiamat tersebut. Laporan juga menyebutkan bahwa petukaran bakat terjadi dua arah. Shikarir dengan giat merekrut insinyur elit untuk bekerja secara langsung pada proyek Huawei di Shenshen dan Dongguan. Dan menurut informasi, transfer patent yang diterbitkan oleh administrasi kekayaan intelektual nasional Tiongkok, Huawei juga telah men-transfer sekitar selusin patent ke Shikarir, termasuk teknologi kedap suara untuk mesin elektronik dan desain pusat data. Huawei mengatakan setiap saran bahwa pihaknya memiliki kemitraan mendalam dengan Shikarir untuk berkolaborasi dalam teknologi chip tidak sesuai dengan fakta. Namun grup investasi industri besar Shenshen, Shikarir dan afiliasinya tidak menanggapi permintaan komentar ketika dikonfirmasi. Shikarir beroperasi di sebelah lokasi di sekitar Shenshen dan memiliki kantor di kawasan industri yang berafiliasi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan beberapa fasilitas lain di lantai atas gedung enam lantai di dalam kawasan industri kecil di pinggiran timur Shenshen. Fasilitas tersebut membuat komponen untuk peralatan manufaktur semikonduktor termasuk roda gigi sumber cahaya yang digerakkan oleh laser atau pengatur tekanan dan pompa. Shikarir juga merupakan penghubung antara Huawei dan seluruh rantai pasokan. Menurut Tianyansha, perusahaan ini merupakan pemegang saham terbesar pembuat mesin optik Z-top teknologi. Teknologi tersebut sangat penting dalam produksi mikrochip yang dibangun dari lapisan demi lapisan transistor yang terikat pada wawfer silikon. Kuncinya adalah proses yang dikenal sebagai litografi di mana cahaya diproyeksikan melalui cetak biru pola yang akan dicetak. Pemegang saham terbesar kedua Z-top adalah Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics, dan Fisik. Sebagai afiliasi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok yang elit, lembaga ini fokus pada pengembangan beberapa teknologi optik terbaik di Tiongkok untuk mesin litografi. Litografi adalah bidang yang sangat penting karena pusat Belanda ASML memenopoli peralatan litografi utafiolid ekstrim yang diperlukan untuk membuat chip paling canggih dan mereka tidak pernah menjual mesin tersebut kepada Tiongkok. Dengan diperlakukannya sanksi Amerika Serikat, ASML bahkan juga berhenti menjual peralatan utafiolid paling dalam kepada pelanggan Tiongkok. Menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut dalam catatan media sosial, setelah masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat, Huawei memperkejakan sejumlah mantan karyawan ASML untuk membantu mengejakan mesin pembuat chip. Meskipun akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengejar ketertinggalan tersebut, peralatan UV membutuhkan waktu puluhan tahun dan ratusan juta dolar untuk dikembangkan di negara-negara barat. Peluncuran posel pinta Mate 60 menunjukkan bahwa upaya besar yang berpusat pada Huawei telah mengalami kemajuan. Huawei memang tidak pernah mengucapkan rician teknisnya, namun pemukaran headset yang dilakukan oleh Tech Insight ditemukan bahwa posel tersebut ditenagai oleh prosesor 7nm yang paling canggih dari SMIC. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol ekspor yang dilakukan oleh pemerintahan Biden tidak berjalan dengan efektif. Peluncuran Mate 60 Pro menghidupkan kembali bisnis dan perangkatnya, dan para analis memperkirakan penjualan posel tersebut akan melonjak 40 juta hingga 60 juta unit pada tahun depan. Para analis memperkirakan, Tiongkok akan terus menggelontorkan miliaran dolar ke dalam perlombaan chip, karena konsekuensi dari ketertinggalan bisa berakibat fatal bagi ambisi Tiongkok di bidang yang berkembang besar seperti AI. Kuncinya adalah menciptakan alternatif dalam negeri melalui 4 atau 5 langkah proses di mana Amerika Serikat dan sekutunya dapat membatasi pasokan. Artinya, Tiongkok dan Huawei kemungkinan akan fokus pada sektor-sektor yang terkonsentrasi seperti litografi, produksi wafer, dan otomatisasi desain elektronik atau EDA. Hal utama bagi Beijing adalah mencapai kemajuan dalam tahap-tahap kritis ini. Sejak 2014, Beijing telah melakukan analisis terhadap keseluruhan rantai pasokan. Tujuan dari pendandaan ini adalah untuk berinvestasi di tempat-tempat yang dapat memberikan dampak paling besar. Ketika Tiongkok menargetkan kemandirian di seluruh rantai pasokan semikonduktor, ada satu ungkapan yang terus digunakan untuk menggambarkan motivasi dari dorongan besar ini. Ini bahkan merupakan bagian dari nama gugus tugas yang dibentuk di Beijing ketika Washington pertama kali memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam. Para penguasa industri dan pejabat Tiongkok menyebut unit itu sebagai Xia Bozhi Bang Hozi. Sesuai dengan nasihat pendiri Huawei Ren bertahun-tahun yang lalu, perasa tersebut diterjemahkan sebagai kantor yang memacakan masalah menjekik leher. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. terima kasih. Terima kasih.